Selamat datang di kota Semara, ibu kotanya Jawa Tengah yang punya berbagai nilai sejarah, beragam kebudayaan dan juga agama. Pada abad kelima belas ada seorang laksamana dari Tiongkok yang beragama Islam dan datang ke wilayah ini. Nah pengaruhnya masih dirasakan oleh warga sekitar. Untuk tahu cerita lebih lengkapnya, yuk kita masuk. Kelenteng Sampukong bukan sekedar tempat ibadah semata. Kelenteng ini juga menjadi tempat wisata ikonik yang syarat nilai sejarah. Bangunan megah yang didominasi warna merah serta arsitektur khas Tiongkok ini berlokasi di Jalan Simongan, Kecamatan Semarang Barat. Kelenteng Sampukong luasnya 3,2 hektare dan memiliki 5 bangunan. Kelenteng utama digunakan sebagai tempat pemujaan laksamana Cengho. Bangunan ini memiliki 90 tiang berwarna merah dengan motif naga. Selanjutnya kita akan berwisata ke daerah Bandungan, Semarang. Di sini ada kolam renang alami di lereng Gunung Ungaran dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Kolam ini diapit jurang di kedua sisi. Alhasil berenang di kolam umbul sidobukti seperti berada di atas awan. Wisata air ini memiliki 3 kolam renang bertingkat dengan kedalaman beragam. Bentuk kolam renangnya dibuat tidak biasa yaitu menyerupai mangkok. Di tengah kolam ada air mancur yang berasal dari mata air dari Gunung Ungaran. Kawasan wisata Umbul Sidobukti juga memiliki kedai kopi yang cukup populer di media sosial yaitu Pondokopi. Di sini para pengunjung bisa menikmati suasana pegunungan sambil minum kopi. Nah ini bisa jadi tempat rekomendasi untuk Anda yang ingin berwisata menikmati view pegunungan. Anda bisa datang ke Pondokopi di kawasan Umbul Sidobukti, Semarang. Tim Liputan CNN Indonesia